Ya, pemirsa Partai Perindo kembali membentuk sayap organisasi baru yang akan merangkul seluruh umat Kristen di Indonesia. Ya, sayap organisasi kasih Indonesia akan bergerak bersama Partai Perindo untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Keragaman, suku, ras, agama, dan budaya menjadi hasilnya tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Terlebih, warisan tersebut diteguhkan dalam semua negara binika tunggalika. Semangat persatuan dan kesatuan ini menjadi cikal bakal dibentuknya Gerakan Kasih Indonesia Partai Perindo atau Gerkindo. Pembentukan Gerkindo secara resmi melengkapi sayap organisasi yang ada sebelumnya seperti Majelis Zikir Al-Itihan. Pelantikan pengurus Gerkindo dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanus Dibium, hari Sabtu di kantor DPP Partai Perindo, Jakarta Pusat. Ya, jadi Partai Perindo itu kan inklusif, jadi milik semua. Jadi, di samping kepengurusan partai, Partai Perindo ada sayap-sayap ya. Sayap-sayap ini lebih spesifik orientasinya, pergerakannya. Jadi, sekarang sudah ada sepuluh ya, kalau tidak salah. Ada sayap pemuda, sayap rescue, ada sayap pilih green, ada sayap apalagi kartini, ada sayap Majelis Zikir. Tadi sebelumnya saya melantik sayap mahasiswa dan pelajar, namanya komando, Koalisi Muda Indonesia. Ya, sekarang ini baru saja selesai melantik sayap yang namanya Gerkindo, gerakan Kasi Indonesia, yang sebetulnya gerakan Kustiani. Dan pesan saya kepada para pengurus ya, Bapak Penelitian Yenitawaluyan, supaya kita ini bisa bagaimana menyatukan umat Kusten secara baik di seluruh tanah air. Dan juga yang kedua, bagaimana bisa menjadi garam dan terang bagi semua saudara kita yang lain. Karena ya prinsip Kustiani kan, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang yang baik. Jadi itu pesan saya kepada beliau, saya ucapkan selamat dan tentunya ini nanti akan diikuti dengan pembentukan sayap-sayap yang lain. Kami akan berusaha supaya program-program partai Perindo itu bisa sampai ke grassroot, ke akar rumput, baik itu orang Kristen maupun orang dari berbagai agama, dari berbagai suku bangsa, itu bisa mendapatkan dan merasakan kesejahteraan. Pembentukan Gerkindo menjadi cermin bahwa partai Perindo merupakan partai yang terbuka dan milik seluruh bangsa Indonesia. Hal ini semakin memantapkan langkah Perindo di tahun 2018 untuk semakin besar dan juga kuat. Dari Jakarta, Tim Ainu Melaporan.